Bandung saat itu, Bandung 1999. Bandung merupakan kota paling istimewa menurut UG. Kota sejuk itu mampu membuat secangkir kopi hitam panas, cepat bereaksi pada tubuh, melebur bersama darah membanjiri otak kanan dengan segudang inspirasi. Kata UG, Bandung tidak seperti kota-kota dingin lain. Kesejukannya malah membuat orang menjauhi selimut tebal. Atmosfernya membuat jari penulis lincah merangkai huruf, pensil menari di atas kertas, nada berjumpa dengan syair, bahkan benar sepele bernama kardus dapat menjelma jadi furnitur yang memenangkan kontes desain. Kota yang sangat memanjakan manusia otak kanan. UG pernah mendengar, Konon Tuhan menciptakan kota Bandung saat tersenyum. Dari cerita itu, ia menghubungkannya dengan tekstur nada bicara orang Bandung. Logat Sunda seolah mengikuti leguk rufa senyum, sehingga ancaman preman sekalipun masih terdengar ramah. Tapi, jangan lantas Anda ingin membuktikannya. Lebih baik memastikan nada itu keluar dari mojang periangan, yang menurut UG, kecantikannya juga merupakan bukti lain kisah tentang senyum tadi. Itulah sebabnya kota Bandung dinobatkan sebagai tempat yang penghuninya paling bahagia di muka bumi. Tapi, sekali lagi, ini semua konon atau katanya. UG sendiri lupa, entah siapa yang pertama kali menceritakan kisah itu. Yang jelas, UG mencintai kota Bandung. Sudah empat tahun ia menetap di kosan bodas, ledeng, untuk menimba ilmu di ITB jurusan arsitektur. Terima kasih telah menonton!